Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wadah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat bidadari surga rahimakumullah Kisah Ratu Balkis yang demokratis Ibunya ternyata dari bangsa cin Ratu Balkis Adalah pemimpin perempuan di negeri Sabah Dia dikenal sebagai pemimpin yang demokratis Balkis bisa menjadi pemimpin negeri Sabah Dengan usaha dan rintangan Lalu siapa sejatinya perempuan hebat Di era Nabi Sulaiman alaihi salam ini? Balkis adalah putri Raja Syarahil Pemimpin negeri Yaman Keturunan Ya'rib bin Kahtan Nenek moyang penduduk Arabia Dalam tafsir Al-Kasyaf Al-Zamak Syari menceritakan Bahwa Syarahil merupakan keturunan Raja Negeri Yaman Ia putra terakhir dari empat puluh bersaudara Sekaligus pewaris tahta kerajaan ayahnya Ibu Balkis bukanlah sebangsa manusia Melainkan Jin Bernama Raihanah binti Sakan Konon Karena keluhuran Raja-Raja Syarahil Membuatnya tidak pantas menikah dengan perempuan manapun Dari bangsa manusia Sehingga ia memutuskan untuk menikah dengan Jin Balkis adalah anak tunggal Sehingga otomatis menggantikan ayahnya sebagai pemimpin Yaman Hanya saja tidak mudah bagi seorang wanita menjadi pemimpin Imam Hussein bin Mas'ud Al-Baghawi Dalam Ma'alimu Tanzil Atau lebih dikenal sebagai tafsir Al-Baghawi menceritakan Balkis menaruh harapan untuk meneruskan cecak ayahnya Dengan usaha keras meyakinkan penduduk Yaman Merespon usaha Balkis Kaum Yaman tidak semua sependapat Ada yang mau mengakui kepemimpinan Balkis Ada pula yang menolak Dua respon yang pro kontra tersebut Menyebabkan negeri Yaman terpecah menjadi dua Satu bagian dipimpin Ratu Balkis Bagian lainnya dipimpin oleh seorang laki-laki Wilayah kepemimpinan Balkis di Yaman inilah Yang disebut dengan negeri Sabah Di bawah kepemimpinan perempuan Sabah Justru menjadi negeri yang damai dan sejahtera Sementara satu kerajaan Yaman yang lain bernasib buruk Sebab racanya lalim terhadap rakyatnya Pemimpin yang demokratis Balkis adalah pemimpin yang demokratis Al-Quran merekam sikap demokratis Ratu Balkis tersebut Pada saat membahas surat dari Nabi Sulaiman Yang ditujukan kepadanya Allah SWT berfirman Dia, Balkis berkata Wahai para pembesar Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku Sebuah surat yang mulia Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku Dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri Dia, Balkis berkata Wahai para pembesar Berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majlisku Mereka menjawab Kita memiliki kekuatan dan kebenaran yang luar biasa untuk berperang Tetapi keputusan berada di tanganmu Maka pertimbangkanlah Apa yang akan engkau perintahkan Quran Surat An-Nama Ayat 29-33 Sikap Ratu Balkis dalam Al-Quran tersebut Menarasikan bahwa pada saat menerima surat dari Raja Sulaiman Yang berisi ajakan untuk mengikuti ajaran Tauhid Sang Ratu merasa perlu membahas ajakan tersebut Dengan para petinggi kerajaan Fadil Hasan Abbas menceritakan dalam Tosasul Quran Bahwa kehasan jiwa kepemimpinan Balkis Ada pada sikapnya Yang selalu mendiskusikan persoalan dengan rakyatnya Termasuk saat menentukan langkah untuk merespon surat Nabi Sulaiman Ratu Balkis selalu meminta pertimbangan rakyatnya Sebelum mengambil keputusan Ini menunjukkan bahwa Ratu Balkis tidak egois Ia mementingkan kesejahteraan semua orang Maka tak heran Kerajaan yang dipimpinnya bisa hidup damai Dan syarat akan kebebasan untuk berpendapat Para menteri Ratu Balkis kemudian hanya menunjukkan Bahwa kerajaan Sabah memiliki peringkat militer yang kuat Tetapi mereka menyerahkan keputusan kepada Sang Ratu Hal ini sebagaimana yang tertera pada surat An-Namal ayat 34 di atas Bolehkah bekerja sama dengan jin Sementara itu Siasat diplomatis Ratu Balkis Dinarasikan dalam Quran surat An-Namal ayat 34-35 Dia Balkis berkata Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri Mereka telah membinasakannya Dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina Dan demikian yang akan mereka perbuat Dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka Dengan membawa hadiah Dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali Oleh para utusan itu Quran surat An-Namal ayat 34-35 Ratu Balkis tidak lantas memanfaatkan kekuatan militernya Untuk menyerang kerajaan Sulaiman dengan cara yang anarkisti Tergambar jelas Dengan siasat politik diplomatis Balkis yang tergambar di dalam surat An-Namal ayat 34 dan 35 Ibnu Qasir dalam tafsir Al-Quranul Azim Menjelaskan ayat 34 tersebut Untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan Ratu Balkis Untuk tidak mengambil jalan perang Ia mengatakan pada menteri-menterinya Bahwa menyedut api peperangan untuk menyerang negeri lain Adalah kebiasaan raja-raja terdahulu Yang tidak boleh dilestarikan Tindakan itu hanya akan membuat kerusakan pertumbuhan darah Menginjak kehormatan dan kekuatan pemimpinnya Tindak perlawanan yang anarkistik demikian ini Kemudian justru membuat peradaban terdahulu terhina dan porak-poranda Ratu Balkis tidak ingin melakukan kebiasaan buruk pada pendahulunya itu Ia lebih memilih langkah diplomasi dan mengirimkan hadiah terlebih dahulu Ia berharap dapat memberi kesan baik Sehingga bisa membangun relasi yang kooperatif Bagi Balkis, memberi hadiah bisa membahagiakan hati penerima Menyatakan rasa kasih Dan kadang dapat menghindarkan dari peperangan Demikianlah kisah Islam Ibeda dari Surga Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!